Presiden Jokowi Dodo, Presiden terpilih sekaligus Menhan Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani memperlihatkan momen keakrapannya di depan publik. Momen ini terlihat usai mereka menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada selasa 1 Oktober 2024. Awalnya terlihat para pejabat termasuk Presiden Jokowi, Prabowo Subianto dan Puan Maharani tengah berjalan ke Lubang Buaya. Di situ Puan yang tengah berjalan terlihat menghampiri Prabowo dan mencolek lengannya. Tak lama kemudian Puan kemudian menyalami Prabowo. Mereka juga sempat berbincang-bincang sebentar. Setelah berada tepat di depan sumur Lubang Buaya, terlihat Puan berdiri mendekati Jokowi untuk kemudian bersama para pejabat lainnya memanjatkan doa sejenak untuk para pahlawan. Selesai melakukan doa bersama, Puan terlihat berjalan mendekati Jokowi. Mereka terlihat mengobrol dan sesekali keduanya melemparkan senyuman. Di situ Puan terus berada di samping Jokowi sampai akhirnya Prabowo turut mendekati keduanya. Dan disinilah ketiga pejabat publik ini saling mengobrol dan sesekali melemparkan senyuman. Saat ditanya usai upacara, Puan mengatakan hubungannya dengan Jokowi dan Prabowo memang selalu hangat. Ia tidak merinci apa yang dibicarakan dengan Jokowi dan Prabowo. Puan juga menyebut Prabowo dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun ia tak membocorkan kapan rencana pertemuan itu akan terjadi. Terima kasih telah menonton!